Kemarin Pak Basuki ini mengatakan, ya lebih baik memang dipindah, ibu kota ini lebih baik dipindah. Karena memang untuk pembangunan Jakarta ini sangat susah. Jadi memang harus dibikin waduk untuk mengatasi banjir. Nah, masalahnya untuk membangun waduk ini atau bendungan ini, Jakarta ini sudah terlalu banyak orangnya, terlalu padat. Makanya dibikin IKN, kemudian juga kantor-kantor vital, objek-objek vital yang berhubungan dengan pemerintahan dipindah ke sana. Dan juga beberapa pegawainya, karyawannya ikut dipindah ke sana dan otomatis nanti akan mengurangi penduduk yang ada di Jakarta. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Pak Balimas. Informasi, info kali ini datangnya dari daerah khusus ibu kota Jakarta yang susah untuk dibenahi. Jadi, Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimulyono ini mengatakan, ibu kota Jakarta ini memang sudah susah untuk dibenahi. Bahkan, biaya pemenahannya ini bisa lebih besar daripada biaya untuk pembangunan ibu kota baru. Nah, ini kan berarti sudah parah begitu ya. Kenapa alasannya Pak Basuki ngatakan seperti itu? Nah, yang paling utama adalah di Jakarta ini masalah banjir. Karena apa? Karena penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta. Ini menurut BPS, menurun setiap tahunnya sebanyak 6 cm. Jadi, semakin turun, semakin turun, dan semakin turun. Akibatnya apa? Sungai ini juga posisinya lebih rendah daripada laut. Nah, otomatis air yang ada di daratan, di sungai, ini nggak bisa mengalir ke laut. Makanya, setiap kali banjir, lama susah surutnya. Kemudian juga, penggunaan, pengambilan air tanah yang secara terus-menerus, ini juga mengakibatkan penurunan permukaan tanah di DKI. Nah, ini sudah berlangsung puluhan tahun. Makanya, kemarin Pak Basuki ini mengatakan, ya lebih baik memang dipindah, ibu kota ini lebih baik dipindah. Karena memang untuk pembangunan Jakarta ini sangat susah. Jadi, memang harus dibikin waduk untuk mengatasi banjir. Nah, masalahnya, untuk membangun waduk ini atau bendungan, ini Jakarta ini sudah terlalu banyak orangnya, terlalu padat. Makanya, dibikin IKN, kemudian juga kantor-kantor vital, obyek-obyek vital yang berhubungan dengan pemerintahan dipindah ke sana. Dan juga beberapa pegawainya, karyawannya ikut dipindah ke sana dan otomatis nanti akan mengurangi penduduk yang ada di Jakarta. Nah, sekarang, kalau kita lihat data, penduduk Jakarta saat ini, ini sudah 10,6 juta. Dengan luas Jakarta yang hanya 664 km persegi. Artinya apa? Artinya tingkat kepadatan ini adalah 16.937 orang per km persegi. Jadi, 1 km persegi Jakarta ini diisi oleh 616.937 orang, hampir 17.000. Artinya, tingkat kepadatan ini 118 kali tingkat kepadatan nasional. Bayangkan! Dan, dengan kondisi yang seperti ini, bangunan infrastruktur yang semakin banyak di Jakarta, ini juga akan memperparah permukaan tanah Jakarta yang semakin ambles. Nah, inilah kemudian dari PUPR bekerjasama, kemudian berbagi ide, berbagi konsep, akhirnya tercetuslah ide untuk memindahkan ibu kota ini. Karena apa? Karena nantinya ibu kota ini akan diisi dengan objek-objek vital, istana negara, kemudian kantor-kantor kementerian, kantor BUMN, markas besar TNI dan Polri, beserta juga ASN, kemudian karyawan-karyawannya, ikut dipindahkan ke sana, diberikan perumahan khusus untuk mereka, dibangunlah di sana, infrastruktur dan lain sebagainya, itu yang akan dilakukan. Dan, ini pun digoreng oleh oposisi, oleh kadrun, mereka, oh kita akan dipindahkan semua kejak ke IKN, ke Penajam, siapa yang ngajak gelung? Nggak ada, apalagi kadrun, udah kalian di Jakarta aja, nggak usah ikut-ikut ke Penajam sana, ya kan? Jadi, tetap aja di sana, sudah kalian nikmati aja lah Jakarta yang sekarang. Dan, nanti di IKN ini, kenapa kok ditunjuk ke sana? Presiden Jokowi sudah pernah mengatakan bahwa, ini untuk pemerataan nasional, pemerataan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, karena selama ini kan semuanya jadi satu, di Pulau Jawa, terutama di DKI. Pusat pemerintahan, pusat bisnis. Nah, ini nanti pusat pemerintahan biar dipindah ke sana, pusat bisnis biarin aja di Jakarta, beserta dengan para kadrunnya. Tetap di Jakarta, pusat pemerintahan yang ada di sana. Ini akan terjadi pemerataan ekonomi, kemudian juga pemerataan nasional, kesejahteraan juga pasti akan terjadi pemerataan di sana. Ini yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh presiden-presiden yang sebelumnya. Mungkin dicetuskan dulu oleh Pak Karno, tapi pada eksekusinya belum ada yang berani baru, presiden Jokowi ini yang berani mengksekusi, dan 2024 nanti akan sudah dimulai perpindahan, istilahnya dicicil, pelan-pelan dipindah ke sana. Nah, kemudian di Jakarta sendiri bagaimana? Ya, rencananya memang dari pihak PUPR ini ingin membangun waduk atau bendungan untuk mengatasi banjir. Supaya apa? Supaya air ini bisa dialirkan ke laut. Dengan kondisi pemprov DKI yang terus mengeruk air tanah yang ada di Jakarta, tapi masih banyak warga DKI yang kekurangan air bersih. Bahkan mereka tidak punya toilet, kemudian juga air ini masih kadang beli, harus beli dengan air yang ditaruh di jirigen dan macam-macam. Ini yang tidak dilakukan oleh Gubernur DKI. Bahkan penanganan banjir, apa yang dilakukan? Sumur resapan! Dan itu tidak berfungsi. Bahkan sumur resapan sudah dibangun, kemudian malah mereka rencananya mau membeli pompa untuk menguras sumur resapan. Nah, ini kan mubazir. Jadinya dua kali kerja, ya kan? Buat apa dibangun sumur resapan kalau harusnya nanti beli pompa untuk menguras? Buat apa coba? Ini belum juga masalah macet. Masalah udara, kualitas udara yang sangat buruk di DKI menjadi nomor satu di dunia. Tapi, apa yang dilakukan oleh Gubernurnya? Bukan mengatasi ini semua, malah dia ngeles. Bilangnya, udara dan angin tidak punya KTP. Ini Gubernur macam apa? Masa iya? Dengan sudah kualitas buruk, kualitas udara yang sangat buruk di Jakarta, bisa diselesaikan dengan menuduh udara dan angin tidak punya KTP. Apa langkah konkret? Jangan hanya menyalahkan udara dan angin yang tidak hanya ada di Jakarta. Dia bilang, udara dan angin di Jakarta, intinya, ini bukan hanya berdiam di Jakarta. Kenapa dia bilang tidak punya KTP? Ya, karena dia tidak hanya berdiam di Jakarta. Tapi, bergeser. Juga dari daerah-daerah yang ada di segeliling DKI, DKI, yaitu Jabodetabek, ini juga ikut menyumbang kualitas udara yang buruk, menurut Anies Baswedan. Padahal, lulu, pada waktu PPKM dilakukan, kemudian mobilitas warga dikurangi waktu pandemi COVID, kualitas udara Jakarta lumayan baik, lumayan bersih. Karena apa? Karena emisi gas buangnya juga sangat berkurang. Nah, berarti kan memang mobilitas yang ada di DKI ini yang harusnya dibenahi. Bagaimana mengelola transportasi, bagaimana ya pokoknya rumit lah di DKI ini. Dan itu yang memang dilakukan oleh kementerian, PUPR, ya lebih baik pindah aja lah. Ibarat, kita punya mobil, ini sudah pajaknya mati, kemudian akinya sowak, businya juga karatan, ya mending beli baru lagi lah, gitu ya. Karena dijual juga gak laku, kemudian dibenerin, katakanlah kalau misalkan mau beli baru, beli 100 juta, kalau ini dibenerin habisnya 150 juta, kan tekor. Jadi mending beli baru aja gitu, sama kayak DKI ini, mending ibu kotanya yang dipindahkan gitu. Nah, kemudian coba kita lihat yang kemarin, banjir rob yang ada di pantai utara Jakarta. Siapa yang menangani? Dari PUPR, harusnya ini kan PR dari pemprov DKI, tapi tidak dilakukan oleh Anies Baswedan dan jajarannya. Dia justru malah sibuk kampanye, sana-sini, pamer jis, dan sirkuit formula E buat Idul Adha, kemudian pamer sapi lah dengan angka 024. gak nyambung sama sekali dengan kinerjanya. Tapi kalau memang masalah banjir, ya kita gak bisa 100% menyalakan Anies ya. Apalagi tentang penurunan permukaan tanah di Jakarta. Ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dari dulu. Dan kita gak bisa murni menyalakan Anies. Semua gubernur sama. Anies cuman bagian memperburuk aja. Diperparah sama Anies. Bikin sumur resapan lah. Mau naturalisasi sungai dan lain sebagainya. Nol besar semuanya. Nah, kalau kita berbicara tentang Pak Basuki, Menteri PUBRI, Pak Basuki ini memang beliau ini orang yang bener-bener kerja. Kerja dan kerja. Tanpa ada pencitraan dan lain sebagainya. Ini baru menteri. Jadi idenya ini bener-bener dituangkan dalam bentuk realisasi dan eksekusi yang bener-bener matang. dia bener-bener mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Apalagi untuk IKN ini. Kementerian PUPR punya peran yang sangat penting untuk mensukseskan pembangunan dari IKN ini. Dengan biaya gak sedikit, 466 triliun pembangunan dari IKN ini. Ini 20%nya sudah diambilkan dari APBD untuk pembangunan awal. Nah, sisanya ini yang harus mencari investor. Dan kemarin seperti Pak Jogowi sudah ke Rusia kemudian sudah ke Uni Emirat Arab mereka bersedia untuk menjadi investor pembangunan IKN ini. Itu yang akan terus dicari. Nah, jauh-jauh hari Pak Jogowi juga sudah mengajak para pimpinan redaksi dari berbagai macam media yang ada di Indonesia untuk datang ke IKN. Melihat langsung tujuannya untuk apa? Tidak hanya untuk promosi tapi juga untuk mengawasi bagaimana media ini nanti berperan penting untuk sebagai pengawasan penggunaan anggaran progresnya seperti apa dan itu yang akan dilakukan karena 2024 sudah kita harus mencari bukan mencari pengganti Pak Jogowi tapi penerus terutama untuk mensukseskan pembangunan IKN ini dan sekarang ini progresnya juga sudah semakin bagus untuk IKN dan semoga nanti Ibu Kota segera pindah ke Penajam Pasir Utara kita dukung terus semoga sukses kita cari penerus Pak Jogowi yang bisa mensukseskan ini dan semoga Jakarta masih bisa dipenahi setuju? kalau setuju kita minum kopinya sama-sama saya rasa itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe salam damai untuk Indonesia